Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Santri-santriku kelas 9 M12 kusia Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita membaca suratul fatihah umul quran Semoga pembelajaran kita senantiasa mendapatkan rida dan berkah Diberikan kemudahan oleh Allah Diberikan hidayah oleh Allah Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Fitin wa dunia wal akhirah Bi barakatuh al-fatiha A'udzubillahiminasyindonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki yaumitina iya kan abudu Iyya kan nasta'in Ihtina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta alihim Wa yirmawadhu bi'alihim walabdo al-lin Rabbil firli wal walidayah Walil mu'minin Amin Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang Macam-macam isem mu'rob Isem yang mempunyai E'rob Ada sembilan macam Total isem-isem mu'rob Namun kali ini kita belajar Empat isem terlebih dahulu Selebihnya akan kita pelajari Pada pembelajaran daring selanjutnya Insyaallah Al-asma'ul mu'robat isem yang Mempunyai E'rob Mari kita nazemkan bersama-sama Semufrat rafak dhuma Nasab fatha Chiri kasra Tathniyah Rafa alif Nasab Ya'lan Chiriya Mudhakkari Rafa Wawu Nasab Ya'lan Chiriya Mu'annath Rafa Dhammah Nasab Chiri 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 Untuk isem Mu'rob yang pertama Disebut dengan Nama isem Mufrat Pengertiannya Yaitu isem Nyai Atau kan arti Satu Tanda atau alamat E'robnya Ketika rafa Alamatnya Dhammah Nasab Fathah Kalau Chiri Kasro Contoh rafa Nasoro Zaidun Lihat belakangnya Dun itu ada Tanda Harokat Dhammah Sebagai Alamat E'rob Rafa Kemudian Ra'aitu Zaidan Nasabnya Dibaca Fathah Yang ketiga Adalah Marortu Bizaidin Bizaidin Dalnya Dikasroh Ini sebagai Alamat E'rob Jir Dari isem Mufrat Isem Mu'rob Yang kedua Yaitu Isem Tasniah Dengan Pengertian Isem Yang mempunyai Atau Menunjukkan Arti Dua Dengan Tambahan Yaknon Atau Alif Alif Di Belakangnya Tanda Atau Alamat E'rob Untuk Isem Tasniah Ketika Rafa Alamatnya Alif Nasab Yak Dan ketika Jer Alamatnya Adalah Yak Sekarang Lihat Contoh Ja'al Muslimani Di belakang Ada Alif Non Alamat Rafanya Adalah Alif Contoh Yang kedua Ro'aitul Muslimaini Alamat Nasab Yak Kemudian Yang ketiga Maror Tubil Muslimaini Alamat Cernya Juga Yak Yang ada Di belakang Kita Lanjutkan Untuk Isem Yang ketiga Yaitu Jamak Mudakar Salim Pengertiannya Adalah Isem Yang menunjukkan Arti Laki-laki Banyak Dengan Ada Tambahan Waw Non Atau Yak Non Di belakangnya Untuk Tanda Atau Alamat Erop Jam Mudakar Salim Ketika Rafak Maka Alamatnya Berupa Waw Ketika Nasab Alamatnya Adalah Yak Dan Ketika Dibaca Cer Alamatnya Berupa Yak Sekarang Contoh Silahkan Dilihat Dilihat Al Muslimuna Ketika Rafak Ja Al Muslimuna Tanda Eropnya Adalah Waw Kemudian Ro'ay Tul Muslimina Ketika Nasab Di Tandanya Adalah Yak Kemudian Marortu Bil Muslimina Dibaca Cer Alamatnya Adalah Yak Sandri Sandri Kelas 9G MTS Kusia Mari kita Lanjutkan Untuk Isim Mu'rob Yang keempat Adalah Jama' Mu'anaz Salim Pengertiannya Isim Yang mempunyai Atau Menunjukkan Arti Perempuan Banyak Ada Tambahan Alif Tak Dibelakang Untuk Alamat Erop Jama' Mu'anaz Salim Sebagai Berikut Ketika Rafah Alamatnya Dommah Ketika Nasab Alamatnya Kasroh Dan Ketika Cer Juga Beralamatkan Kasroh Sekarang Contoh Yang pertama Ja'ad Al-Muslimatu Al-Muslimatu Dibaca Rafah Alamatnya Dommah Kenapa Dommah Karena Jama' Mu'anaz Salim Ada Alif Tak Dibelakang Kemudian Yang kedua Adalah Ro'aytul Muslimati Kenapa Dibaca Kasroh Karena Dibaca Nasab Berupa Jama' Mu'anaz Salim Contoh Yang ketiga Marortubil Muslimati Juga Dibaca Kasroh Al-Muslimati Kenapa Dibaca Kasroh Karena Eropnya Jer Berupa Alamat Kasroh Karena Al-Muslimati Bentuknya Adalah Jama' Mu'anaz Salim Demikian Alhamdulillah Pembelajaran Pada kali ini Sudah Selesai Ada Empat Isim Mu'rob Yang telah Kita Pelajari Yaitu Isim Mufrod Isim Tasniyah Jama' Mu'la Kar Salim Dan Jama' Mu'anaz Salim Selebihnya Akan Kita Pelajari Pada Pertemuan Yang Akan Datang Mari Kita Lantun Atau Nazemkan Kembali Lagu Tentang Isim Mufrod Berikut Isim Mufrod Rafal Domana Sob Fathah Jeri Kasroh Tasniyah Rafal Ifna Sob Ya Silahkan Nazoman Ini Dibaca Berulang Ulang Sampai Hafal Jika Sudah Hafal Silahkan Disetorkan Kepada Pak Guru Berupa Video Sekali lagi Tugas kalian Adalah Menghafal Keempat Lagu Tadi Dalam Bentuk Video Nanti Dikirimkan Ke Nomor WA Pak Guru Yang Tertera Di Bawah Ini Demikian Pembelajaran Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Terima kasih.